Papa bangga kepada anak papa yang setelah lulus menjadi seorang dokter dan jasnya kekecilan ini. Ini sebenarnya adalah jas papa yang aku ambil di lemari. Jas kesayangan papa. Papa ingat dulu papa memang bercita-cita menjadi seorang dokter, tapi papa kesampaiannya menjadi seorang pilot. Tidak apa-apa, yang penting anak papa melanjutkan perjuangan cita-cita papa. Aku juga tidak akan seperti ini, kalau seandainya papa tidak memberikan aku asupan-asupan gizi setiap harinya. Iya, aku ingat sekali dulu kamu suka aku kasih susu bekicot dan juga kolak pisang. Iya, sadar setiap pagi. Dalam masa pendidikanku, teman-temanku berkata. Apa teman-teman bilang? Apakah setiap hari sarapanmu bekicot dan susu pisang? Apa jawaban kamu? Iya, inilah sarapan tersayang dari seorang papa kepada anaknya. Jangan lihat sarapannya, nak. Tapi lihat bagaimana kamu buang-buang air pada waktu itu. Iya. Itu yang membuat nervous aku menjadi hilang ketika ujian kedokteran. Papa bangga karena kamu berhasil lulus dengan nilai jenglot, sehingga... Cumlot. 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 Dengan nilai cumlot. Itu sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa. Aku juga bangga. Jadilah seorang dokter yang mengabdi kepada masyarakat, jangan jadi seorang dokter yang hanya semata-mata karena uang. Betul, Pak. Bapak sangat pinjak sekali. Papa. Iya. Aku sangat bangga terhadap Papa. Tapi, Papa tolong hentikan perbuatan Papa. Kenapa? Di setiap kelas, Papa tempel foto Papa di ruang kelasku. Iya, karena Papa pada saat itu kan sedang kampanye. Mencalonkan diri. Kamu sudah tahu bagaimana cara memakai stethoscope? Stethoscope? Coba dipakai stethoscope. Papa perlu lihat. Siapa? Walaupun Papa dulu tidak jadi dokter, tapi Papa pernah mempelajarinya. Baiklah. Untuk mengetahui detak jantung, kita pakai di telinga. Betul. Pasien sebelah sini, kita pegang dadanya. Iya. Seperti ini. Ya. Ini akan mengalirkan detak jantungnya sampai ke sini, lalu ke jidat saya. Papa kok nggak belajar soal itu ya? Tapi Papa nggak begitu lho. Dulu. Diki, Papa kasih tahu ya. Maaf, Papa. Sebelum kamu melakukan pemeriksaan kepada pasien, selalu ungkapkan kata-kata. Bapak, Ibu, sehat. Oke. Jadi berikan energi positif kepada dia. Sugesti. Sugesti. Sugesti yang. Ini dipakai untuk di kuping. Jangan sekali-sekali ini dipakai untuk di sini. Karena, lihat ya. Ya. Ah, jatuh. Jatuh. Jatuh, kan? Silahkan ya. Jadi kamu harus jangan sampai begitu. Oke. Itu akan mengagetkan pasien. Mengagetkan pasien. Jumlah, Papa, pasien. Papa, saya pasien. Oke. Iya, coba ya. Iya, oke. Ini salah makanya. Iya, oke. Bapak. Iya. Kenal saja. Bapak sehat. Boleh saya cek detak jantungnya? Boleh, boleh. Jadinya dia sakit. Jadinya jatuh. Oke. Dan Papa langsung akan mengajarkan lagi tentang tulisan dokter. Ingat. Oke. Ini dia, Pak. Ini hal yang sangat krusial, Pak. Kenapa rata-rata tulisan dokter itu sulit dibaca? Emang apa sih, Pak? Agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, betul, Pak. Kamu harus tahu dulu. Iya. Ini artinya apa? Oke, siapa? Wah, Papa ini membanggakan sekali, deh. Diam. Kurang tepat. Jangan berkata apa-apa. Hampir sedikit lagi. Dipajari, coba. Jangan bicara. Bukan. Apa? Dikit lagi benar, tuh. Jangan bicara lagi. Ah, bukan. Ini yang benar adalah tulisannya. Oh, iya, 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 Pak. Ada tanda seru. Iya, ada tanda seru. Oh, iya, Pak. Aku harus banyak belajar kepada Pak. Jangan bicara lagi, ya. Oke, Pak. Matikan HP-nya. Kurang sedikit lagi. Kamu sudah mulai pintar, nih. Coba sedikit lagi. Pejamkan mata Anda. Ah, kurang, kurang. Ini sebenarnya kata perintah. Kata perintah? Matikan PCD-nya. Bukan. Letakkan pulpen itu. Kamu harus banyak belajar lagi, Diki. Iya, Pak. Ayo. 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 Jadi memang begitu. Tulisan dokter itu memang susah dipelajari. Memang susah dipelajari. Tapi memang ada. Oh, iya.